Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel Saya doakan mudah-mudahan kabarnya baik Bapak Ibu Dan tentu diberikan sehat walafiat Amin Ijin kali ini Bapak Ibu Saya ingin berbagi kembali Kita dapat pocoran dari Kementerian Sosial Tentang Jadwal Pencairan Bansos PKH Tahun 2023 Tentu kami sudah dapat dari berbagai sumber Bapak Ibu Salah satunya adalah Bansos PKH Tahap 1 2023 Cair mulai kapan? Nah ini bocoran jadwal pencairan bantuan sosial Dari Kementerian Sosial Bapak Ibu Mudah-mudahan info ini bermanfaat Dan selamat bergabung Bapak Ibu Bagi yang baru menemukan channel ini Jangan lupa Bapak Ibu di subscribe Kemudian di like, komen, dan di share Apabila ini bermanfaat Baik Bapak Ibu kita bacakan Beritanya Bapak Ibu Program keluarga harapan atau PKH Merupakan program pemberian bantuan sosial Bersyarat kepada keluarga miskin Yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Atau PKH Yaitu program keluarga harapan Kepada siapa? Kepada PKM Penerima keluarga manfaat Adanya program perlindungan sosial PKH Ini telah terbukti cukup berhasil Bapak Ibu Dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi Di negara-negara tersebut Terutama masalah kemiskinan kronis Secara keseluruhan 10 juta keluarga penerima manfaat Yang akan kembali Mendapatkan bantuan sos PKH Dari pemerintah pada tahun 2023 Bapak Ibu Amin Mudah-mudahan ini terrealisasi Bapak Ibu Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Bansos Dari program-program bantuan Kementerian Sosial Nanti Bapak Ibu Bisa dicek kembali Sarat terbaru Dan cara daftar DTKS Kemensos Jadi kata kuncinya adalah Bapak Ibu Itu terdaftar di Data terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kemensos DTKS Pastikan terdata di DTKS Apabila Bapak Ibu ingin menerima Bansos Dari Kemensos Jadi agar dapat Agar nama-nama penerima Bantuan bisa terdata Di situs Cekbansos.kemensos.go.id Dilansir dari Kemenku Kementerian Keuangan.go.id Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati Mengatakan anggaran perlindungan sosial Jadi perlindungan sosial Itu pada rancangan anggaran Pendapatan dan belanja negara RAPBN Tahun 2023 Direncanakan sebesar 479,1 triliun Luar biasa banyak Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Daftar Apabila menu syarat Pastikan data-data Nama-nama kita Ada di DTKS Bapak Ibu Menteri Keuangan juga menjelaskan Sebagai anggaran Perlinsos Yang dialokasikan Melalui belanja Pemerintah Pusat Yaitu Kementerian atau Lembaga Atau non Kementerian atau Lembaga Jadi maksudnya KL ini Kementerian atau Lembaga Dan non Kementerian atau Lembaga Baik Kita lanjutkan Beritanya Bapak Ibu Anggaran tersebut Antara lain Dialokasikan Melalui Kementerian Sosial Ya Dalam bentuk Program Keluarga Harapan Bagi 10 juta keluarga penerima manfaat Atau KPM Dan program Kartu Sembako Bagi 18,8 juta Keluarga penerima manfaat Luar biasa Bapak Ibu Nah kemudian Kemendik Budristek Dalam bentuk Program Indonesia Pintar Ini bagi 17,9 juta siswa Dan program KIP Kuliah Bagi 908,9 ribu Mahasiswa Bapak Ibu Jadi bagi Bapak Ibu Yang Biasa menerima KIP Nanti tolong Diaktifasi lagi Kemudian Penerima PIP Kartu Indonesia Pintar Program Indonesia Pintar PIP Itu juga Bapak Ibu Diaktifasi lagi Supaya dipastikan Bahwa Tahun depan Tahun di 2023 Masih tetap Menerima Bansos ini Bapak Ibu Jadi hingga Dialokasikan Ke Kementerian Agama Ini juga Kementerian Agama Jadi selain dari Kemendikbudristek Juga ada Kementerian Agama Dalam bentuk Program Indonesia Pintar Juga Hanya jumlahnya Tidak sebanyak Yang ada di Kemendikbudristek Untuk Kementerian Agama Program Indonesia Pintar Ini bagi 2,2 juta siswa Dan 67,8 ribu Untuk Mahasiswa Nah ini Bapak Ibu Ini Adalah Salah satu Bentuk Kepedulian Pemerintah Nanti yang akan Datang di Tahun 2023 Kemudian Selain program Keluarga Harapan Atau PKH Bantuan Pangan Non Tunai Atau BPNT Atau Kartu Sembako Akan disalurkan juga Bapak Ibu Kembali oleh pemerintah Kepada KPMD 2023 Luar biasa Nah BNT ini Bantuan Pangan Non Tunai Maksudnya ini Bapak Ibu Bantuan Pangan Non Tunai Merupakan Bantuan Sembako Yang penyalurannya Rutin Dilakukan setiap Bulan Dengan besaran 200 ribu Untuk setiap Keluarga Untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat Untuk jadwal Pencairan Bapak Ibu Nah ini Bocorannya Untuk jadwal Pencairan Bantuan Sos PKH Tahap 1 Tahun 2023 Tentu Ini akan disalurkan Pada Januari Hal tersebut Menilik Dari penyaluran Sebelumnya Yaitu Dibagi Dalam 4 tahap Tahap 1 2 Dan 3 Kemudian tahap 4 Jadi 4 tahap Nah Estimasi Jadwal pencairan PKH Tahap 1 Hingga 4 Pada 2023 Dengan Melit Dari penyaluran Tahun Sebelumnya Jadi Kalau Misalnya 4 tahap Itu berarti 3 bulan Sekali Januari Pembeli Maret Kemudian April Cair lagi April Mei Juni Juli Cair lagi Begitu Bapak Ibu Sampai ke bulan September Eh Oktober 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 November Desember Itu tahap 4 Jadi bulan Oktober Cair lagi Bapak Ibu Atau Mengalir lagi Bansosnya dari Kementerian Kemudian Bapak Ibu Nah Anda tetap Menunggu jadwal resmi Nah ini Bapak Ibu Jadi Kapan tanggalnya Bapak Ibu Itu tentu Menunggu jadwal resmi Dari Kementerian Bapak Ibu Tetapi Tetap Seperti biasa Empat tahap Itu Bapak Ibu Melalui Kapan pengumumannya Itu melalui Melalui laman resmi Media sosial Seperti Instagram Nah di sisi lain Masyarakat bisa cek Daftar penerima PKH Kemensos Dengan Mengakses situs Cek Bansos Cek Bansos Kemensos Dot Kodot ID Ini bisa di Playstore Ya Bapak Ibu Bisa di cek Ya Bapak Ibu Di install dulu Kemudian bisa Cari Itu situs Cek Bansos Dot Kemensos Dot Kodot ID Itu saja Barangkali Bapak Ibu Yang dapat Admin sampaikan Mudah-mudahan Informasi ini Memberikan manfaat Artinya Informasi ini Sebagai Awal dari Pemberitahuan resmi Dari Kemensos Agar Bapak Ibu Bersiap-siap Ya Bersiap-siap Dalam rangka Tadi untuk Proses pencairan Bansos PKH Tahun 2023 Karena Kalau ini Terrealisasi Maka bulan depan Berarti ya Sekarang Desember Maka bulan Januari Sudah memulai Direalisasikan Itu saja Terima kasih Semoga bermanfaat Salam sehat Dari Kang Ejir Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih